Gubernur Jambi Al-Haris mengharapkan aparatur dan masyarakat desa bisa menghasilkan inovasi dalam pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan memedomani aturan yang berlaku serta dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan agar masyarakat desa semakin maju, sejahtera dan berdaya saing sehingga berakumulasi pada kemajuan daerah dan nasional. Pemerintah Pusat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa begitu juga dengan pemerintah Provinsi Jambi. Membangun Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk lebih kurang 3,6 juta jiwa perlu kebersamaan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kesatuan prioritas pemerintah. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian berkorelasi dengan digulirkanlah dana desa merupakan bukti kepedulian dan perhatian besar negara dalam pembangunan desa. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris saat membuka workshop penggunaan APBDES dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi yang berlangsung di Hotel Kota Jambi pada selasa 4 Oktober 2022. Al-Haris menuturkan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan bantuan keuangan dari Provinsi Jambi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta alokasi dana desa dari APBD Kabupaten. Desa memerlukan kewenangan dalam mengelola hutan yang ada di sekitar wilayahnya masing-masing dengan sumber daya yang besar tentu diharapkan bisa menghasilkan manfaat yang besar pula terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut dikatakan Al-Haris, supaya APBDES bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, pemerintah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada aparatur desa dalam tata kelola dan pemanfaatan dana desa dan APBDES melalui sosialisasi regulasi, aturan, supervisi perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan APBDES. Pertama, saya dengan warsi dan juga dari kementerian desa, hari ini kita membuka workshop, workshop terkait dengan kegiatan warsi yaitu kegiatan terkait dengan kegiatan sosial. Nah, ini mereka mengharapkan dari para kuala desa untuk APBDES mereka itu ada slot untuk kemana kita terlibat dalam mengelola hutan kita. Sehingga nanti masyarakat juga ikut cerdas dalam langkah mengelola hutan dan tujuan akhirnya adalah kita menjaga hutan kita semua. Jadi hutan terjaga, dikeluar dengan baik, ada hasil untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton!